Intro Welcome to my channel Senang banget akhirnya melakukan pendagian lagi Barang teman-teman, barang sahabat serikati, meskipun sahabat serikati yang tidak lengkap Kali ini aku pergi dengan setengah sahabat serikati Ada lima orang, ada Dharma, Edi, Dewi, dan Deni Kali ini aku ada di pelabuhan Wilimanuk Dan akan menyederang menuju ke pelabuhan Ketampang Aku akan melakukan pendagian ke salah satu gunung yang ada di Jawa Timur Ketinggiannya itu di peringkat ketiga setelah Gunung Semeru dan Gunung Adjuno Dan ketinggiannya 3.344 meter dari peringkat air laut Gunung ini terkenal dengan jalurnya yang ekstrim Jadi yang bersama teman-teman penasaran Se ekstrim apa sih jalurnya? Dan yang kali ini estimasi yang aku ambil itu Dua hari satu malam Mudah-mudahan lancar, mudah-mudahan sukses Dan kita kembali turun Dan balik kembali dengan selamat dan sukses Bagaimana pendagiannya, bagaimana keseruannya, bagaimana jalur ekstrimnya Ikuti terus Jadi sebelum melanjutkan perjalanan menuju ke Gilimano Aku sembahyang di penyawang Kura Rambut Sili Sama teman-teman Supaya perjalanan kita lancar Selamat sampai di Pulau Jawa Dan lanjut ke Kura Iri Mulia Gunung Raul Jadi caranya kita akan sembahyang dan membuka tubuh di Kura tersebut Baru akan lanjut menuju Base Camp Kali Baru Udah bulan perjalanannya lancar Kita sampai di Penyawang Kura Kayangan Jagat Kita mengaturin Janang Rarabut Sama mengaturin Sekarang jam 11 kurang 5 menit Kita mampir di sini Untuk setahian Untuk kita izin Kita restu Melanjutkan perjalanan ke Pulau Jawa Sudah selesai Sama Hiang Kita akan lanjutkan perjalanan Menuju Pelabuhan Kilimanu Lalu lanjut-menuju Pelabuhan Kilimanu Bersama Kita beli tiket on Tiket on band dulu untuk penyeberangan Jadi untuk mobil itu Karena aku naik mobil Jadi biayanya Rp200 Rp200 berapa tadi Mbak untuk mobil? Rp23 Terus kalau untuk motor Rp40.000 Itu untuk sekali penyeberangan Jadi orang yang gak dihitung Yang dihitung cuma mobilnya aja Gitu Mari kita lanjutkan perjalanan Karena arinya juga udah cukup siang Cukup terik Suaca di Bali juga cukup bagus Cukup cerah Sayang banget Tuh deh gak ikut Tapi katanya akan menyusul di Penyu kedua Ada yang lewat Bwondo Wosu Jalur Sumber Weringin Nama base campnya Pesangrahan Sumber Weringin Itu kayak Bangunan bekas bangunan Penjajahan itu Yang dipakai base camp Disana Nama tempat-tempatnya Bukan pake post ya Pake pondok Pake pondok Jadi pondok satu Pondok dua Bukan Agak-agak serem namanya Oh pondok gemit Pondok tonyok Pondok mayit Pondok tonyok Ada pondok motor Terus puncaknya Puncak bendera Kan di dalam Kawah Gunung Raung itu kan Di tengah-tengahnya Ada kayak Satu anak gunung gitu Muncul Kalau yang dari Sumber Weringin Lebih dekat sama yang ini Posisinya Nah terus jalur lain itu Jalur dari Jalur Glenmore Masih banyak wangi Disana Puncak selatan Puncak selatan Kalau Disana ada sumber air Campnya luas Tapi kayak Pasir gitu Campnya Itu mirip-mirip Camp Pasar Bobrah Di Gunung Merapi Sebenarnya View campnya Abis view camp Belakangnya puncak gunung Terus Ini satu puncak aja Puncak selatan Terus yang ketiga itu Jalur Kalibaru Kalibaru ini Yang puncaknya Banyak Ya Ada Puncak bendera Puncak 17 Puncak sejati Sama puncak Pusuk gigi Berarti ada 4 puncak Ya Kalau jalur Sumber Weringin itu Yang dari Bondowosu Sudah jalur lama Dari zaman penjajahan Kalau untuk Glenmore Sebenarnya jalur lama Tapi baru-baru Beberapa tahun terakhirnya Diginiin kembali Baru-baru Ditingin lah Ya Kalau untuk jalur Kalibaru itu Baru tembus Di tahun 2002 2002 2002 kalau gak salah 2002 atau 2004 Pokoknya Itu dibuat jaluran Sama Universitas Ya Universitas 17 Agustus Pataga Surabaya Baru bisa tembus Soalnya kan Dulu kayak beresiko Itu ngelewatin Jalur Baru bisa nembusin Ke puncak tertinggi Kan ada 3 jalur Selain 2 jalur ini Puncaknya berarti Beda sama Yang dari Basecamp Kalibaru Beda Oh beda Ya Cuma Kalibaru yang Dapat puncak sejati Kalau 2 jalur lain Itu beda puncak Oh dia Gak bisa Ke puncak sejati Gak bisa Beda Kalibarunya 3344 Sumber Weringin Bondowosu 332 Yang Glenmore 3000 Berapa Pokoknya Di 3 puncak 3 jalurnya Yang Glenmore Yang paling rendah Jadi Today ini Salah satu Sahabat Sri Kandi Yang sebenarnya Mau aku bawa Ke Raung Tapi Sayang banget Karena ada sesuatu Dan lain hal Dia bisa nemenin Cuma sampai Di Banyuwangi aja Jadi dia gak ikut Naik ke Gunung Raung Today ini Kebetulan Udah 2 kali Ke Gunung Raung Makanya Aku Harus sedikit Konsultasi Sama dia Gimana Makanya Di kesempatan kali ini Aku pengen Lebih banyak Ngobrol Sama Today Padahal Sebenarnya Pengen Ngobrol Di Gunungnya Langsung Tapi sayang banget Kita harus Ngobrol Di atas kapal Mudah-mudahan Lain kali Bisa naik gunung Baru-baru Jadi ya Terima kasih Sekarang jam 12 waktu Jawa, sudah sampai di Labuan Petapa, akhirnya sampai di Tular Jawa, dan kalau kalian bisa lihat, dan bismillahirrahmanirrahimu. Jam 2.15, aku sampai di Pura Kayangan, Gunung Raung, jadi kita akan sembahyang dulu di sini, rencananya sih tadi mau melukat dulu, tapi lebih dekat ke Pura, jadi kita mau ke Pura saja dulu. Kita mau sembahyang dulu di Pura Kayangan, Gunung Raung, di Desa Wana Asih. Pura Kayangan, Gunung Raung, di Desa Wana Asih, Bumi Harjo, kecamatan Gunung Raung. Puranya tidak terlalu besar, tapi sangat tertata. Dan ini aku kedua kalinya ke sini, dulu itu waktu pertama kali ke sini sudah malam banget, jadi nggak terlalu ingat kayak gimana, cuma aku ingat jalanan tadi yang kecil, dan puranya juga waktu itu belum seperti ini. Happy banget bisa balik lagi ke sini, dan kali ini datang ke sini untuk minta izin, minta restu, supaya pendakian besok ke Gunung Raung itu berjalan lancar dan dikasih cuaca indah. Kisah. 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 Terima kasih telah menonton Kita sudah selesai Sudah minta izin Sudah minta restu Sekarang kita mau melanjutkan Ke Pura Gumukancil Kita mau melukat Tempat ini juga aku sudah pernah datangin Jadi ini kali kedua untuk kesana Tempatnya itu seingatnya aku Agak sejuk Jadi yuk langsung kita gasikan Hutan Pura Gumukancil Tempatnya seperti ini Jadi ada hutan tipis-tipis di dalam Terima kasih telah menonton Bangun Selatan Sudah siap untuk melukat Di sini Kebetulan tempatnya Tidak terlalu rame Cukup sepi Jadi syukur banget biasanya Dulu saat tahu kesini Tempat penelukatan ini Lagi rame banget Jadi tiap mau melukat Harus antri Dan Seingatku Dulu Tempat ini tuh Dingin Jadi kebayangkan Dengan cuaca yang dingin Terus kita harus berlama-lama Di dalam air Itu dingin banget Sekarang jam setengah empat Teman-teman lagi bersiap-siap Untuk ganti kaman Karena Untuk melukat di sini Kita semua harus Pakai kaman yang udah disediakan Seperti ini Kita sudah selesai ganti baju Dan sekarang mau Bahkan Glamour Jadi Mangku ini keren banget Udah pernah naik ke Gunung Raung Via Glamour Jadi dari sini Ke puncak Gunung Raung itu Via Glamour berapa jam Berapa jam ya Kalau misalnya Kan ada di sini Soalnya ojek itu Bisa sampai ke pos 2 Ojeknya langsung ke pos 2 Jadi mengurangi Jadi kalau dari sini Bisa tektok Tapi tidak disarankan Tidak disarankan Mungkin terlalu lelah Karena memang dari Dari semua jalur Gunung Raung itu Memang cukup ekstrim Harus pakai tali Tapi luar biasa Yang paling dekat Pelok menurut saya Ini dah Ya Glamour Ini paling geren Mudah-mudahan nanti Setelah sukses Lewat Jalur Kalibaru Selanjutnya bisa lewat Jalur Glenmore Ya bisa nyoba jalur yang mana Terima kasih Kita ada di Pura Ketiga Kita ada di Pura Luhur Puncak Gunung Raung Jadi kita akan sembahin Jadi kita akan sembahin Pura Luhur Puncak Gunung Raung Terima kasih Sedih karena akan berpisah Dengan Bestu Dia tidak jadi ikut naik Ke Raung Karena ada Sesuatu dan lain hal Yang mengharuskan kita berpisah Di Pura Luhur Puncak Gunung Raung ini Jadi mereka lagi Bongkar-bongkar muatan Ganti tas Sekarang jam setengah tujuh malam Kita sudah sampai di klinik Kita mau Mempersiapkan surat sehat dulu Buat kita pakai Mesok Melakukan pendakian Karena untuk naik ke Gunung Raung ini Kita harus Menyiapkan surat sehat Bagaimana lancar ya Halo Selamat malam Mau cari surat sehat Jadi yang dibutuhkan KTB Untuk Surat sehat Untuk Maaf Kak Untuk biayanya berapa ya 25 ribu Jadi untuk bikin Surat sehat disini Biayanya 25 ribu Dan yang dibutuhkan Cuman KTB Banyak apa pak? 120 ribu Surat sehat sudah ditangat Kita sudah kandung surat sehat Dan sekarang kita langsung Menikah Menemukan base camp kali baru Kita mau makan dulu Sebelum Sampai di base camp Jadi sampai di base camp itu Kita langsung tidur Saya mau minum teh hangat Teh panas Saya juga teh hangat Makan 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 Sekarang jam 8 malam Kita sudah menuju ke base camp Gunung Raung Cuman jalannya Sedikit gelap Kita gak tahu disebelah ini Sawah atau perkebunan Karena minim penerangan Dan Dewi ketakutan Menurut Dharma Jalanannya kurang lebih 3 kilo Tapi kita baru jalan Sekitar hampir 1 kilo ya Basti ya Hampir 1 kilo Laju mobil pelan-pelan Karena kita berusaha Untuk meminimaliskan Hal-hal yang tidak kita inginkan Di tengah-tengah Perjalanan yang gelap gurita seperti ini Saya Lely Salam kenal Sama-sama Kita akan nempel Stiket Di Base camp Useto Sampai jumpa Terima kasih telah menonton